halo halo semuanya di video kali ini aku mau bikin menu sehat nih aku udah ada out dari heffermont dan biji-bijian gitu nih ini biji-bijian yang udah dimix dan aku bakalan campurin sama madu nah menu ini enggak perlu kalian masak ya Nah disini aku bakalan mindahin dulu out dan biji-bijiannya aku udah ada topless yang kedap apa ya namanya kedap udara gitu biar tetap terjaga kualitasnya Oke langsung aja aku pindahin outnya ke dalam topless ya Nah untuk referensi outnya aku bakalan taruh linknya di description box siapa tahu kalian mau beli aku taruh linknya di description box ya ini udah kebuka tinggal itu angin deh Oh iya ini beratnya 250 gram dan harganya cuma 11 ribuan aja ini udah tinggal ditutup deh pas banget ya next aku pindahin biji-bijiannya ke topless yang lebih kecil kayaknya sih muat ya maksudnya udah cukup gitu untuk biji-bijian ini karena aku beli ada dua plastik kayak gitu nah ini tuh biji-bijiannya ada almond biji kuaci dan biji labuh ada kismis dan Ken berinya pokoknya kandungannya aku taruh di sebelah sini ya pokoknya ada di sebelah sini atau disini gitu biji apa aja yang ada di sini siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian nah ini aku memindahin yang kedua tuh kayak gini biji-bijiannya tuh ini murah banget nanti aku taruh linknya di description box juga siapa tahu kalian ada yang mau beli oh iya biji biji-bijian ini nggak cuma untuk dicampur out ya kalau kalian bikin kayak smooth this apa sih pokoknya kayak jus gitu atau apa bisa buat campuran atau toppingnya gitu biji-bijiannya atau dicemilin gini aja juga udah enak banget kok menurut aku nah ini aku udah selesai mindahin biji-bijiannya ini aku kasih lihat lagi untuk referensi kalian nah kalau udah selesai tinggal ditutup oh iya nanti aku bakalan campurin sama madu kalian bisa beli madu ini di online ataupun dimana aja iya bisa aku bakalan bikin out dan biji-bijian campur madu oh iya aku mau kasih tahu di toko aku beli juga nanti aku taruh di description box linknya aku beli biskuit ini cuma seribuan 999 murah banget dan ada keripik singkong ubi madunya enak banget gurih seriusan deh cobain deh aku campur out dan kacang-kacangan oke kita mulai ini aku udah nyiapin makok plastik bening lebih bagus makok kaca ya ini aku pakai karena biar kelihatan gitu dalamnya oke nah ini outnya sesuai sama yang kalian mau ya berapa sendok misalkan 2-4 sendok gitu kalau aku agak banyak karena aku emang suka nah ini udah selesai sekarang tinggal dikasih air panasnya air anget ya jangan terlalu panas air anget aja di seduh gitu secukupnya ya terus kalian sambil diaduk-aduk gitu kalau kalian ngerasa kurang airnya kalian tinggal tambahin deh ya kayak bubur gitu tapi aku lebih suka teksturnya kayak gini enggak benyek enggak terlalu kebanyakan air ya kayak gini deh pokoknya enggak terlalu banyak air enggak keras juga enggak benyek juga gitu oke langsung aja dicampur sama madunya secukupnya aja ya ini aku bisa sesuai sama kali yang kalian mau abis itu diaduk-aduk sampai madunya merata gitu biar rasanya ya biar rasanya merata rasa madunya ini dia kacang-kacangannya kalian bisa tambahin sesuka dan sebanyak apapun yang kalian mau ya 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 nah tada jadi deh kayak gini aja simple tapi bener-bener enak dan ngenyangin selamat mencoba oke ini udah jadikan ini enak banget sih aku cobain dulu ya wah rasanya enak banget sekali lagi deh hehehe aku suka banget sama almonnya dan canberry nya rasanya enak banget seriusan deh ini rasanya enak banget Oke sekian dulu video dari aku jangan lupa like dan subscribe nya di channel aku dadah Terima kasih